Halo semuanya, kami dari Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara akan menjelaskan pelajaran tentang bisnis matematika, tentang matematika keuangan. Di sini kami ada Franz Albert, Renato Vianus, Ray Farhan, Teddy Wijaya, dan Vincent Felix. Matematika Keuangan Matematika Keuangan adalah bagian dari matematika terapan yang berkaitan dengan pasar keuangan. Matematika keuangan juga dikenal dengan nama keuangan komputasi karena menggunakan alat matematika, statistika, dan komputasi untuk menjelaskan masalah di bidang keuangan. Di dalam matematika ada dua bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Matematika keuangan bertumpuk pada bidang keuangan persyitungan atau juga dikenal dengan sebutan rekayasa keuangan. Matematika keuangan memiliki prinsip-prinsip yang sering dibahas dan perlu dikuasai, yaitu adalah nilai uang sekarang, nilai uang pada masa depan, modal, dan bunga. Di sini ada rumus bunga tunggal, yaitu S sama dengan P, 1 ditambah N kali R. Di mana S adalah nilai uang akhir, P merupakan jumlah uang yang disimpan mula atau dipinjam, R merupakan tingkat suku bunga, dan N merupakan berapa kali. Contoh soal tentang bunga tunggal, S sama dengan 24 juta, R sama dengan 20 persen per tahun, dan N 20 tahun. S sama dengan 24 juta, R sama dengan 120 juta, R sama dengan 120 juta, R sama dengan 120 juta. Contoh, tentukan jumlah modal akhir dari modal sebesar 10 juta yang dipinjamkan selama 3 tahun dengan suku bunga tunggal 1 persen setiap tribulannya. Jawabannya, karena bunga diberikan setiap tribulannya, maka N sama dengan 3 tahun per 3 bulan, 3 kali 12 bagi 3, 36 bagi 3 sama dengan 12. Maka selama 3 tahun akan terjadi 12 kali pembayaran bunga. Jadi, besarnya modal akhir adalah sebesar S sama dengan P, dalam kurung 1 tambah N kali R, sama dengan 10 juta dalam kurung 1 tambah 12 kali 1 persen, sama dengan 10 juta tambah 10 juta dalam kurung 12 persen, sama dengan 10 juta tambah 1,2 juta sama dengan 11,2. Jadi, besarnya modal akhir setelah 3 tahun adalah Rp 11.200.000. Oke, selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang contoh soal bunga majemuk. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan jumlah modal akhir dari modal sebesar Rp 10 juta yang dipinjamkan selama 2 tahun dengan suku bunga majemuk 2 persen setiap tahunnya. Jawabannya sebagai berikut. S sama dengan P dalam kurung 1 plus R, tutup kurung kuadrat N. S sama dengan P-nya 10 juta dalam kurung 1 plus R-nya 12 persen, tutup kurung N-nya, kuadrat N-nya itu 2. Jadi, 10 juta ditambah dalam kurung 1 plus Rp 12 persennya kita ubah jadi desimal 0,02. Tutup kurung kuadrat 2 sama dengan 10 juta ditambah 1.404.000 yang tadi penjumlahan yang dalam kurung. Jadi, 10 juta ditambah 1.404.000 sama dengan 11.404.000. Maka, setelah 2 tahun, modal akhir menjadi Rp 11.404.000. Dalam matematika keuangan, anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu. Dan, tertiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Berikut adalah rumus anuitas. Anuitas sama dengan angsuran plus bunga. AN sama dengan AN plus BN. Rumus angsuran, AN sama dengan A1 dalam kurung 1 plus I, N-1. Keterangan, AN sama dengan angsuran ke N, A1 sama dengan angsuran ke 1, I sama dengan suku bunga, BN sama dengan bunga ke N. Contoh menghitung anuitas. Suatu pinjaman akan dilonasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besarnya anuitas Rp 400.000, maka tentukanlah angsuran ke 5, jika bunga ke 5 adalah Rp 315.000. Jawab, AN sama dengan Rp 400.000, B5 sama dengan Rp 315.000. AN sama dengan Rp 400.000 dikurang Rp 315.000. Sama dengan Rp 85.000. Terima kasih telah menonton!